Selamat menikmati. Kami ajak saudara-saudara untuk menyatakan kebaikan Tuhan melalui ucapan syukur dan puji-pujian kepada Yesus Kristus Sang Raja. Kami percaya, melalui program ini, hidup Anda akan berkemenangan dan nama Yesus semakin dipermuliakan. Warga kerajaan, selamat membangun mesbah dengan penuh sukacita. Enter your new season of blessings with our Christ of Victory program. Jesus bless you. Bila hati terasa berat, Tak seorang pun mengerti beban ku, ku tanya Yesus. Apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang. Yesus. Dia pikus kelah beban ku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku. Baruhi hatiku. Sesuatu terjadi. Bisa datang di altarnya. Bisa datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Dia ampuniku. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Baruhi hatiku. Baruhi hatiku. Sesuatu terjadi. Saat datang di altarnya. Kami datang di altarnya. Kami datang Tuhan. Kami datang Tuhan. Kami datang Tuhan. Sujud di altar Tuhan. Membawa korban syukur kami. Kami datang Tuhan. Kami datang Tuhan. Terima kasih. Kami datang Tuhan. Kami datang Tuhan. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Ya ampuniku. Hebatyai. Dia ubah hidupku. Baruhi hatiku Sesuatu terjadi Pemulihan terjadi Kemenangan terjadi Saat datang di atarnya Shalom warga kerajaan Bertemu kembali dalam program Christ of Victory Hari ini saya ingin berbagi Dengan apa yang Tuhan sudah buat Dalam kehidupan saya Dalam pelayanan Sebelumnya saya ingin menyampaikan Dan membagikan satu ayat firman Tuhan Yang terambil dari 2 Korintus 2 Ayat 14 Demikian firman Tuhan Tetapi syukur bagi Allah Yang dalam Kristus selalu membawa kami Di jalan kemenangannya Dengan perantaraan kami Ia menyebarkan keharuman Pengenalan akan dia Di mana-mana Saya ingin menyaksikan Bagaimana Tuhan menolong kehidupan saya Kehidupan kami sekeluarga Di dalam pelayanan Beberapa waktu yang lalu Kami pelayanan di Banyuwangi Dan kami diberi satu rumah Dan waktu kami masuk ke dalam rumah itu Itu penuh dengan rumput yang panjang-panjang Penuh dengan Banyak gantungan-gantungan Yang ada di pintu dan juga jendela-jendela Kami membersihkan tempat itu Dan tempat itu atau desa itu Terkenal dengan daerah santet Sebelum kami Masuk ke tempat itu Suasana di tempat itu Seperti Ngeri-ngeri sedap begitu ya Tetapi waktu kami membersihkan tempat itu Tempat itu sudah menjadi bersih dan terang Dan dua kali kami membersihkan tempat itu Kali kedua Waktu kami parkir mobil Di depan Tidak sampai 10 menit Tiba-tiba kaca Mobil kami Pecah Dan waktu kami dengar Ada kaca yang pecah Kami pikir kaca di dalam rumah Dan waktu kami keluar Ternyata kaca di dalam mobil kami Waktu kami lihat di dalam mobil Ada batu Dan Tas daripada Suami saya Hilang Dan saudara Tas itu berisi Alkitab Akhirnya kami berpikir Inilah awal Bagaimana kami harus Masuk ke daerah ini Yang terkenal dengan daerah santet Tapi bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhan beri kekuatan bagi kami Kami masuk ke rumah itu Dan saudara tahu bahwa daerah itu Terkenal dengan segala macam Kekuatan kuasa gaib Tapi puji Tuhan Kami masuk ke situ Setiap rumah Di daerah itu Ada satu tempat di mana Sinyal tidak hidup Jadi kalau kami Terima telpon Atau kami bertelepon Kami harus keluar Kedekat pagar Kemudian komunikasi baru bisa lancar Dan itu berlanjut terus Sampai pada satu waktu Ada satu keluarga Datang kepada kami Minta didoakan Dan kami Ijinkan untuk mereka datang ke rumah Mereka datang sore hari Dan waktu mereka mulai Minta didoakan Untuk usahanya Untuk Pekerjaannya Kami mulai Bertanya Dan akhirnya Waktu kami mulai Sampai pada titik Di mana suaminya Sudah mulai gelisah Saya melihat Mata daripada suaminya itu Sudah mulai merah Dan saya lihat Dia tidak bisa duduk dengan tenang Dan tiba-tiba Dan tiba-tiba dia Mulai gelisah Dan mencari sesuatu Lalu saya tanya Bapak perlu apa Dan dia katakan Saya perlu air Dan waktu setelah kami Beri air Dia minum Dan dia mulai sedikit tenang Lalu istrinya mulai cerita lagi Nah ternyata Yang bermasalah Adalah suaminya Begitu dia selesai minum Dia mulai melihat Ke arah kami Dan dia mulai Seperti rasa ketakutan Tiba-tiba dia Minta izin Dia mau keluar Dia lewat pintu samping Dan dia keluar Saya pikir dia mau ke toilet Atau mau ke belakang Ternyata dia lewat pintu samping Dan di samping Di daerah rumah kami itu Di samping Di belakang itu Ada banyak pohon Ada pohon naga Ada pohon pisang Ada pohon papaya Sampai di halaman belakang Kami mengikuti dari belakang Dan dia mulai Mencabut pohon papaya Dia cabut Kemudian dia makan Pohon itu Dia makan batangnya Dia makan daunnya Semua pohon papaya Yang ada di situ Dia ambil Dan dia mulai makan Kami lihat seperti itu Dan kami katakan kepada istrinya Bahwa tidak apa-apa Ini waktunya untuk dia dibebaskan Kami mulai melayani dia Jadi melayaninya Jadi melayaninya bukan di dalam rumah Tapi melayani di luar Di halaman belakang Hari mulai bertambah malam Dan agak gelap Dan kami mulai melayani dia satu demi satu Dan pelayanan itu Kami melihat bahwa Sungguh kuasa Tuhan Dinyatakan Apa yang kami katakan Kepada bapak itu Bahwa bapak harus lepaskan Semua ikatan-ikatan Dan dia dengan Gagahnya Dengan marahnya Dia katakan Saya tidak mau keluar dari orang ini Tetapi kami terus katakan Kuasa darah Yesus Berkuasa memulihkan Berkuasa mengusir Segala kuasa-kuasa yang ada di dalam Tubuh bapak ini Dan tidak lama kemudian Tiba-tiba bapak itu jatuh Dan dia mulai kecapaian Apa yang Saya saksikan ini Itu semua Karena kuasa Tuhan Kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan Bagi setiap orang yang percaya Kalau kita masih hidup Dengan kedagingan Kita masih hidup dengan dosa Kita masih menyimpan dosa Yang tidak mau kita lepaskan Kita tidak akan bebas Kita tidak akan merdeka Seperti firman Tuhan Yang saya baca tadi Bahwa kemenangan itu Tuhan berikan Bagi setiap orang Yang berpegang kepada Tuhan Ada banyak hal Yang boleh terjadi Di dalam kehidupan kita Tapi satu hal kita pegang Bahwa kuasa Tuhan Sudah Tuhan berikan kepada kita Kemenangan demi kemenangan Sudah Tuhan berikan kepada kita Tinggal kita mau menggunakan kemenangan itu atau tidak Setiap hari kita melewati Jam demi jam Detik demi detik Tapi tahukah saudara Bahwa semuanya itu Disediakan oleh Tuhan Untuk kita bisa melewati Untuk kita bisa melewatinya Bersama dengan Tuhan Setiap kali Kalau kita pergi keluar rumah Dalam perjalanan Kembali ke rumah Itu kita menghadapi kemenangan Kita menghadapi cobaan Tapi waktu kita sampai di rumah Kita bisa katakan Puji Tuhan Saya bisa sampai di rumah hari ini Itu semua Karena Tuhan yang menolong kita Kemenangan demi kemenangan Akan kita terima Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Baik warga kerajaan Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Kami mengucap syukur Untuk hari ini Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Kami mau hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan Setiap hari Kemenangan itu sudah menjadi milik kami Dan biarlah kemenangan demi kemenangan Selalu berjalan bersama Di dalam kehidupan kami Dalam pekerjaan kami Dalam pelayanan kami Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Kalau ku cari damai Hanya ku dapat dalam Yesus Kalau ku cari ketenangan Hanya ku temui Di dalam Yesus Tidak satu pun dapat menghiburku Tidak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus Jawaban hidupku Bersama dia hatiku damai Walau dalam lembah pekelaman Bersama dia hatiku tanam Walau hidup penuh tantangan Tidak satu pun dapat menghiburku Tidak seorang pun dapat menolongku Tidak seorang pun dapat menolongku Tidak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus jawaban hidupku Kalau ku cari damai Hanya ku dapat dalam Yesus Kalau ku cari ketenangan Hanya ku temui di dalam Yesus Tidak satu pun dapat menolongku Tak satu pun dapat menghiburku Tidak seorang pun dapat menolongku Tidak seorang pun dapat menolongku Tidak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus jawaban hidupku Bersama ada hatiku damai walau dalam lembah kegelapan. Bersama ada hatiku tanah walau hidup penuh tantangan. Tak satupun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama ada hatiku damai walau dalam lembah kegelapan. Bersama ada hatiku tanah walau hidup penuh tantangan. Tak satupun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Alkohol was